Halo Sobat Inspirasi News Sepertinya tidak henti-hentinya ada masalah di negeri ini Ada-ada saja yang menggoda Seperti kali ini protes keras dari Ormasulu Soal logo HUT ke-75 RI Karena menyerupai simbol salib Ormas di kota Solo mempermasalahkan logo HUT ke-75 RI Yang dikeluarkan kementerian sekretaris negara Kemen sesnek Dalam keberatannya mereka menganggap jika ada salah satu logo tersebut menyerupai simbol salib Pada surat yang dikeluarkan oleh Kemen sesnek sendiri Ada beberapa logo yang dianjurkan untuk diundung masyarakat secara gratis Dari kesekian logo jenis mozaiklah yang dipersoalkan oleh Ormas Dewan Syariah Kota Surakarta DSKS itu Mereka menganggap jika mozaik tersebut menyerupai simbol salib Tidak rumit untuk mengenali simbol ini Kata humas DSKS Hendro Sudarsono saat mendatangi Pemkot Solo Jumat 7 Agustus Kesan pertama pasti menyerupai simbol salib Tegasnya Rupanya mozaik yang dimaksud oleh DSKS tidak berlaku paten Mosaik itu merupakan 10 template yang disediakan oleh Kemen sesnek Masyarakat bebas menyusun 10 template tersebut dengan model yang diinginkan Selain itu masing-masing mozaik dalam surat tersebut mempunyai arti tersendiri Pemerintah Kota Solo sendiri tidak memasang ke 10 mozaik yang dipermasalahkan oleh DSKS tersebut Sedihannya Pemkot Solo memasang simbol ke 75 yang tersedia dalam logo tersebut Kalau Pemkot kan tidak memakai itu Logonya terlalu ruwet tandasnya Bagaimana menurut pendapat Anda? Layakkah hal-hal seperti ini dipermasalahkan? Atau memang sengaja diadakan? Entahlah tulis di kolom komentar